Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya, jumpa lagi dengan aku Emi BW, TKW Taiwan, Jomadusun semangat, oh iya teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya, panjang umur murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat, dan berharap kita semua semantiasa dalam perlindungan Allah SWT dimanapun kita berada saat ini amin ya Allah, ya Rabbal Alamin oh iya teman-teman, tak ada yang spesial ya, di video hari ini masih dengan cuaca musim panas yaitu, aku akan membuat es buah lanjut mukbang ya teman-teman halo teman-teman, tentunya hari ini Taiwan masih panas banget ya dan tidak lupa tentunya aku menyegarkan tenggorokan dengan membuat es buah ya teman-teman dan ini bahannya tidak terlalu sulit, ada susu bendera yang saset aja ya teman-teman cukup satu saset ya tidak boleh terlalu manis ya sebab satu saset itu sudah manis dan ditambah lagi buah-buahannya pun sudah manis dan asem kayak gitu ya teman-teman lanjut susunya aku aduk ya dengan sedikit air panas supaya nanti lebih mantap teman-teman dan tidak lupa tentunya aku tambahkan 5 ketul es batu ya teman-teman untuk mendinginkan susu yang sudah aku aduk tadi ya tentunya aku aduk lagi dan ada buah-buahan yang sudah aku potong ini ada apel dan kiwi ya teman-teman dan tentunya juga ada buah naga ya teman-teman itu buah naganya aku tuang ya sekali dan ini di bawahnya juga ada agar-agar ya teman-teman sebetulnya agar-agarnya itu berwarna hijau muda tapi tadi aku motongnya itu langsung aku campur sama buah naga jadi agar-agarnya sudah berubah menjadi warna pink ya teman-teman tapi gak apa-apa deh yang penting rasanya ya teman-teman pokoknya seger dan lanjut tidak lupa tentunya aku tuangin susu bendera saset tadi ya teman-teman yang sudah aku aduk ke dalam buah-buahan yang di dalam mangkok ya teman-teman lanjut aku aduk-aduk ya teman-teman hmm seperti ya sudah gak sabar banget ya apalagi dengan cuaca yang panas banget full dari pagi ya teman-teman teman-teman hari ini tepatnya 23 Juli 2023 ya teman-teman tepatnya di hari lahir aku sekarang tentunya yang ke 40 tahun ya teman-teman sudah tua loh ya sudah 40 so so suai ya kalau orang Taiwan bilang dan ya hari spesial ini tidak ada yang spesial di hari aku hanya aku mau makan es buah segar yang hasil buatan aku sendiri ya teman-teman dikarenakan panas banget full ya teman-teman kita tidak berpergian dan aku juga mau belanja di suruh bubos itu males banget perginya ya gak pergi ya jadi sekarang aku mau menikmati es buah aja dan tentunya untuk diriku sendiri selamat hari jadi semoga sehat selalu panjang umur murah rezeki dipermudahkan senang kasar segalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbul Alamin dan tentunya tidak lupa untuk teman-teman juga yang telah mendoakan ku dan juga yang telah mengikuti channel ku harapan yang sama pada teman-temannya semoga sehat selalu dan banyak rezeki dan kita diberi keberkahan hidup dunia hingga akhirat amin ya Allah Rabbul Alamin oke teman-teman di video ini tidak ada yang spesial tentunya hanya makan es buah ya teman-teman pokoknya apapun itu kita nikmatin aja ya teman-teman di musim panas gagal diet di musim dingin pun gagal diet ya teman-teman oke abaikan dulu diet sekarang nikmati dulu es buah segar bismillahirrahmanirrahim hmm pokoknya mantep teman-teman hmm memang tidak ada duanya hmm hmm susunya satu ya satu saset karena tidak mau terlalu manis jadi semua buah-buahannya ini semua juga sudah manis hmm pokoknya mantep pokoknya hari ini aku juga sebenarnya sudah gak ingat ya teman-teman kalau gak ada anak-anakku yang mengingatkan kayak itu ya karena sibuk dan pekerjaan semuanya mantep ya hmm ini agar-agar nyanyi buat waktu itu dikasih gula kayak gula batu gitu jadi memang gak ada rasa tapi Taiwan sekarang musim panas musim buah-buahan banyaknya terutama seperti di belakang rumah ini ya teman-teman lengkeng banyak banget buahnya tapi karena pohonnya tinggi ya aku gak bisa ngambil kalau aku bisa ngambil sendiri sudah aku bagi-bagikannya sama teman-teman online tapi karena aku gak bisa ngambil sendiri yang ngambilnya itu Pak Bos ya kalau Pak Bos ngambil itu dia udah secukupnya untuk makan di rumah udah besok kalau habis ngambil lagi kayak gitu hmm sekarang udah dia ngambil kemarin ya kayak satu baskom gitu dan satu plastik besar itu dibagi sama teman-teman yang di kantor kayak gitu dia yang ikat-ikatin aku kalau dia yang ngambil gitu kayak kita mau bagi-bagi itu segan ya tapi sebenarnya dia juga bilang kalau mau ngasih teman gak apa-apa pokoknya mantep banget ya teman-teman alhamdulillah ya gak kerasa umurku juga sudah banyak ya teman-teman sudah 40 tahun semoga sehat selalu untuk diriku ya teman-teman dan untuk teman-teman yang nonton semuanya oke lah teman-teman alhamdulillah es buahnya sudah habis dan seger banget ya kayaknya di tenggorokan gitu dan di hari spesialku ini hari lahir ini ya teman-teman tiada yang lebih spesial sepertinya sama aja seperti hari-hari biasa tapi sangat bersyukur dengan sampai umur 40 ini alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih diberikan oblah rezeki ibarat kata ya walaupun kita jauh dengan anak-anak tapi ya insya Allah semoga rezekinya cepat bertambah ya teman-teman supaya cepat berhasil dan cepat selesai dan cepat pulang kumpul bersama anak dan keluarga itu aja harapanku ya teman-teman dan untuk teman-teman semua juga yang telah ngikutin channel aku yang baru bergabung di channel aku aku ucapkan terima kasih banyak-banyak ya semoga kita sukses bersama di youtube insya Allah ya teman-teman kalau Allah menghendaki tiada yang tak mungkin kayak gitu oke lah teman-teman sampai disini dulu ya video aku hari ini jangan lupa bantu aku like, komen, dan subscribe terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton video aku full durasi ataupun yang setengah gak apa-apa ya teman-teman yang penting ikhlas yang gitu aja ya teman-teman pokoknya aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video aku selanjutnya jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman bye-bye mmM mmM Terima kasih.